Mari setelah kita akan bersama-sama membuka dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15 Dan mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menunjukkan penghormatan kita kepada firman Tuhan Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15 Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15 Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahhirkanlah orang kusta, pusirlah setan-setan Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Apabila kamu masuk ke kota atau desa carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat Apabila kamu masuk ke rumah orang berilah salam kepada mereka dan jika mereka layak menerimanya salammu itu turun ke atasnya Jika tidak salammu itu kembali kepadamu Dan jika apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu Keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penghakiman Tanah Sodom dan Gomorrah akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu Selamat pagi saudara-saudara Selamat pagi saudara-saudara Tahun 2015 ya Rasanya kemarin kita baru tutup tahun Sekarang kita sudah sambar lagi Setiap negara itu punya manfaat yang berbeda-beda untuk warga negaranya Dan saya kira bukan sesuatu yang terlalu jarang kita dengar Kalau ada orang mengatakan kenapa dia mau pindah ke Amerika Kalau pindah ke Amerika karena kalau tua di sini itu lebih enak Ada jaminan sosialnya kan gitu kan Di Amerika kita punya social security Yang seharusnya bisa membantu waktu orang sudah tua Waktu orang sudah tidak bekerja Saya katakan seharusnya Saya gak tahu berapa banyak Tapi yang saya tahu kayak saya Kira-kira pada waktu dimana saya membutuhkan social security Kemungkinan social security sudah bangkrut Sudah gak ada waktu itu Kita ada Medicare untuk orang tua Untuk orang-orang yang tidak mampu misalnya Yang penghasilannya rendah Sudah kerja keras tetap tidak bisa mencukupi kebutuhannya Pemerintah kita itu menyediakan misalnya kan Medicaid Menyediakan food stamp Untuk membantu mereka Supaya jangan sampai mereka itu Lalu harus kelaparan Tidak punya makanan Sudah tidak semua negara punya seperti itu Lalu orang mempertimbangkan Saya mau ke Amerika karena di Amerika ada yang kayak begitu Tapi kemudian ada yang mengatakan Kalau di Amerika lah layanan sosial kayak begini Tidak ada apa-apanya Dibandingkan misalnya Katakanlah dengan Kanada Saya dengar Kanada katanya layanan sosialnya itu Untuk healthcare itu katanya lebih bagus Daripada US Dan saya dengar katanya bahkan di Eropa Inggris Itu layanan medisnya itu bahkan lebih bagus Jauh lebih bagus Kita disini tidak ada apa-apanya Nah setelah poin saya Bukan membandingkan negara satu dengan negara lain Poin saya mengatakan begini Kita hidup di dalam satu negara Kita mau mendapatkan manfaat dari negara itu Kita mau menikmati manfaat dari negara itu Dan manfaat dari negara itu bukan hanya untuk nanti Bukan hanya untuk di kemudian hari Ada orang yang suka tanya saya Kenapa saya memilih untuk Ganti ke warga negara Jadi warga negara Amerika Saya katakan salah satu swapnya adalah Kalau saya Saya mau supaya kalau saya bisa ke negara lain Itu tidak pusing untuk Mesti mengajukan visa lagi Beberapa tahun lalu saya ada kesempatan Ditawarkan untuk pergi ke Eropa Sudara dan tidak jadi Karena sebelum pergi ke sana itu Mesti mengajukan visa 3 bulan sebelumnya Mesti beli tiket Mesti beli Macem-macem Karena paspor masih paspor Indonesia Tidak ada persoalan Itu cuma hubungan antara Indonesia dengan negara lain Kesepakatan antara Indonesia dengan negara lain Kalau paspor Amerika Ya tidak usah pusing Apalagi sekarang Saya dengar Beberapa waktu lalu Indonesia Aspor Amerika Kalau ke Indonesia sekarang Sudah tidak perlu lagi Visa non-raval Sudah bebas Jadi bisa hemat 25 dolar Dapat ekstra uang untuk beli oleh-oleh Right Uang yang dulu dipakai untuk visa punya Jadi Tiap negara itu ada menanfaatnya Saya ditanya Kenapa mau di Amerika Salah satu yang bagi saya Saya rasakan menfaat paling besar di negara ini Adalah bahwa negara ini menghargai orang yang Bekerja keras Saya sampai sekarang masih punya keyakinan itu Sudara Bahwa di negara ini selama kita mau kerja keras Selama kita mau kerja yang sungguh-sungguh Sudara Dan betul-betul mempergunakan otak kita Sudara Harusnya disini kita tidak akan miskin Negara ini punya banyak kesempatan Dan kita tidak harus punya Koneksi Yang saya rasakan Sudara Waktu di Indonesia Kalau walaupun saya mau kerja keras Walaupun barangkali saya punya kemampuan Tapi kalau saya tidak punya koneksi Saya tidak bisa masuk Sudara Saya tidak bisa ngapa-ngapain Disini walaupun tidak ada koneksi Koneksi tetap membantu Tapi walaupun tidak ada koneksi misalnya Selama kita betul-betul mau kerja dengan baik Peluang itu ada Dan saya merasakan itu lebih terbuka Yang kedua Yang saya merasakan disini Bagi saya manfaat yang saya rasakan Adalah bahwa Orang tidak terlalu mempermasalahkan mata saya itu Sipit Kulit saya warnanya lain Daripada orang lain Kalau saya ngomong bahasa Inggris Beran kali tidak banyak yang bisa mengerti Dan orang yang ngomong bahasa Inggris Saya juga tidak bisa mengerti Apa yang dia ngomong Tidak ada urusan Sudara Saya masih ingat Waktu saya di Indonesia Satu hari saya bawa keluarga saya Ke Surabaya Kalau tidak salah Atau Surabaya ke Makassar Kita naik kapal Sudara Saya tahu ini bukan pengalaman Yang mengatakan Lalu semua orang seperti begini Tapi itu merupakan sesuatu yang cukup Sering saya ngalami Waktu saya di Indonesia Saya lagi sadaran di kapal Sudara mau tunggu kapal itu berangkat Dan Saya paling senang Karena di kapal situ Di pagarnya Tunggu kapal mau keluar Kapal Pelni Waktu itu Dan Ada orang Berdiri di samping saya Dia lihat saya Saya pikir ini orang kenapa Emang saya disini ada apa Kok di prototip Terus dia nanya Kamu Cina Saya bertumbuh besar Suara di dalam Di dalam lingkungan Atau di dalam masa Dimana istilah Empat huruf itu Tidak selalu bunyinya enak Suara Tergantung nadanya Nanda ngomongnya Kayak apa Itu kadang-kadang bunyinya Agak-agak sedikit Mengganggu gitu Iya Saya tanya Saya bilang Iya kenapa Iya lihat saya Saya bilang Sudah ke Singapur Enggak Seumur hidup Saya belum pernah Keluar negri Saya gak tau Waktu itu ada Paspor apa enggak Saya bilang enggak Kenapa Ah kamu bohong Cina semua itu Ke Singapur Cara ngomong Empat huruf itu Sudah makin gak enak Cara ngomongnya Saya pikir ini orang Apa sih Orang enak-enak Deskabel Memangnya berantem Dan bolak-balik Empat huruf itu Sudah kesemun Juru Bukan berarti Disini tidak ada Tetapi frekuensinya Itu lain Dan paling tidak Kalau itu terjadi Disini Suara Kita masih punya Cara Punya recourse Punya cara Untuk Misalnya Kalau itu terjadi Tempat kerja Kita bisa mengatakan Oh saya didiskriminasi Karena Warna kulin saya Saya didiskriminasi Bahkan ada orang mengatakan Saya didiskriminasi Karena bahasa saya Dan yang paling Seru yang saya pernah dengar Ada orang yang Masuk sekolah Dan dia ditolak Karena kuotanya Untuk orang yang kulit putih Sudah habis Karena mereka itu Harus punya Apa namanya Affirmative action Jadi ada kuotanya Yang Kalau yang Yang sudah penuh Lalu yang putih itu Sudah tidak diterima lagi Kita prioritaskan sekarang Yang kulitnya lain Jadi dia balas Dia masukkan lawsuit Sekolah itu Mengatakan dia mengalami Apa yang disebut dengan Reverse discrimination Dia didiskriminasikan Karena warna kulitnya Karena dia orang putih Ya Kadang-kadang pikir ini Negara aneh ya Segala sesuatu Bisa digugat Segala sesuatu Bisa Bisa disu Mudah-mudahan Asuransi gereja kita Disini Sudah ini Ini cukup Untuk segala macam Yang aneh-aneh Karena kadang-kadang Mereka Kadang-kadang Orang mau melakukan Sekedar untuk Pengen cari tahu Iya kan Nah Tetapi Poin saya Itu adalah manfaat Yang kita dapatkan Di negara ini Kita ada Di negara ini Kita hidup Di dalam pemerintahan ini Sudah selama kita Bayar pajak Selama kita mematuhi Hukum Kita berhak Untuk mendapatkan Manfaat dari negara ini Nah Demikian juga Sudah kita sebagai orang Kristen Kalau kita berbicara Mengenai Matius Yang tadi kita baca pagi ini Sudara Saya ingin memberikan Sedikit latar belakang Secara cepat Matius Sudara Sebagaimana kita tahu Dia seorang pembungu cukai Ya Dia seorang Tukang Bisa dikatakan Dia seorang Perantara pajak Jadi dia adalah Seorang Yahudi Yang kemudian Bekerja untuk Pemerintah Roma Dan membantu Pemerintah Roma Untuk Memumpulkan pajak Ya Untuk Memumpulkan pajak Bukan dia Menentukan pajaknya berapa Tetapi Sudara Pembungu cukai Itu kadang-kadang mereka pintar Untuk cari peluang bisnis Jadi kalau seseorang Kayak si Henki itu Dipajakin Misalnya Katakanlah 10 dolar Maka kalau saya bayarnya Melalui Pak Matius Saya bukan bayar 10 dolar Saya bayarnya 12 dolar 10 dolar masuk ke Pemerintah Roma 2 dolar 2 dolar masuk ke kantongnya Si Pak Matius Yang tak heran Sudara Si Matius ini Bukan saja Dia dibenci Karena dia orang Yahudi Bekerja untuk Pemerintah Roma Pemerintah penjajah Tetapi Juga karena Dia itu Membuat beban Kehidupan Orang-orang Seperti saya Itu menjadi Makin lama Makin Berat Nah Matius Setelah dia bertobat Terlihat menikuti Yesus Sudara Dia kemudian Menulis Injil ini Injil Matius Sudara itu Ditulis oleh Seorang Yahudi Dari perspektif Orang Yahudi Dan memperkenalkan Pelayanan Yesus Dari kacamata Orang Yahudi Kepada orang Yahudi Sudara bisa Perasakan itu sekarang Berbeda dengan Lukas Lukas itu Seorang ahli sejarah Dia menulis Injil itu Ditujukan kepada Seorang yang Mernama Teopilus Kepada seorang Yang kemungkinan Orang Roma Jadi cara penulisan Dari Injil Lukas Itu berbeda Nada penulisannya Berbeda Dari nada penulisan Matius Lukas mencoba Untuk menulis Untuk membuktikan Bahwa Yesus Itu adalah Betul-betul Peristiwa yang terjadi Pada Yesus Itu secara sejarah Itu dapat Dipertanggungjawabkan Oke Jadi dia Membuktikan Kepada Teopilus Ini loh Sejarah perkembangannya Dari Yesus Yang telah Sampai kemudian Gereja berdiri Makanya Lukas Menulis waktu itu Dua buku Dia menulis Injil Lukas Dan kemudian Dilanjutkan dengan Menulis Kisah para rasul Dari situ Si Teopilus Waktu dia duduk Suara-suara dia Membaca Tulisan atau Laporan Dari Lukas Dia bisa mengatakan Oh iya Ternyata Kekristenan itu Masuk akal Sejarahnya begini Sebenarnya Matius Dia bukan Mau menulis sejarah Matius Tidak bermaksud Untuk menuliskan Segala sesuatu Dari perspektif Sejarah Matius Mau menunjukkan Bahwa Yesus Ini adalah Datang Untuk memenuhi Nubuat Yang dijadikan Kepada orang-orang Yahudi Ribuan tahun yang lapa Jadi Dia seorang Yahudi Dan dia mau menonjolkan Keyahudian Yesus Bahwa Yesus itu adalah Seorang Yahudi Seorang Mesias yang ditunggu-tunggu Yang datang Untuk menggenapi Apa yang sudah Dijadikan Kepada umat Israel Ribuan tahun yang lapa Nah bagi orang Yahudi Sudara Satu isu Yang besar sekali Yang selalu Adalah pikiran mereka Pada waktu itu Adalah Kapan Kerajaan Israel Itu akan jaya kembali Oke Mereka selalu Mereka dalam penjajahan Dan mereka selalu Mengharapkan Bahwa suatu hari Israel itu Akan merdeka kembali Dari tangan Roma Israel Tidak akan dijajah lagi Oleh Roma Kapan Israel akan kembali Pulih kembali Dalam kejayaan Seperti pada jaman Jaman Daud Pada jaman Salomo Misalnya Mereka selalu Menunggu itu Dan Mesias Dalam bayangan Dalam konsep orang Yahudi Dalam pengertian orang Yahudi Mesias Waktu dia datang Dia akan memulihkan Kerajaan Israel Kembali kepada Kejayaannya Oke Sudara masih mengikuti Sampai disini Sudara bisa melihat ya Makanya Yesus Waktu dia mau naik ke surga Dan Lukas mencatat ini Murid-murid Waktu datang kepada Yesus Sudara Waktu Yesus mau naik ke surga Di dalam kisah para rasul Fasal 1 Pertanyaannya mereka Pertanyaan mereka Kepada Yesus adalah Bukan soal Yesus Kapan engkau akan kembali Kita masih akan ketemu lagi Apa? Tidak Ada pesan apa yang terakhir Bukan Pertanyaan mereka Kepada Yesus itu Cuma satu Kapan engkau akan memulihkan Kerajaan Bagi Israel Ya Yesus engkau akan pergi Lalu yang jadi raja Siapa Kita ini masih di jajah Pak guru Kalau Engkau pergi Nah kita ini gimana? Apa yang terjadi dengan saya? Kapan kerajaan Israel itu Akan pulih kembali? Dan Tuhan Yesus Disitu mengatakan apa? Waktu Itu bukan urusan kamu Tetapi ini Kamu perlu tahu Dan dia kemudian bicara mengenai Kamu harus pergi Dari Jadi saksiku di Yerusalem Yudha, Samaria Dan seterusnya Oke Nah tetapi Matthew Sudara Concernnya dia itu Bukan ke arah sana Dia bicara Kerajaan Dia bicara mengenai Kemuliaan bagi orang Israel Tapi dia mau membuktikan Dia mau menunjukkan Bahwa Yesus adalah Raja yang Dinantikan Dia mau membuktikan Bahwa Yesus itu adalah Mesias Dan Mesias Bagi orang Yahudi Itu bukan Juru Selamat Mesias Bagi orang Yahudi Adalah seorang Raja Seorang yang diurapi Yang akan membawa Israel Kembali ke dalam Kejayaan Kembali ke dalam Gemegahan Dan mereka Kami sebagai orang Yahudi Kami sebagai orang Israel Kami siap untuk Tunduk kepada Mesias itu Itu sebabnya Kalau saudara melihat Dalam Matthew Sudara Matthew itu memulai ceritanya Memulai Injil ini Dengan cara yang Sangat Yahudi Salah satu hal yang penting Di dalam Keluarga orang Yahudi Adalah Dia pengen tahu Kamu itu anaknya siapa Ini mirip-mirip dengan Kalau saya gak salah ya Correct me if I'm wrong Mirip-mirip dengan orang Jawa Orang Jawa itu Setahu saya itu Kalau cari Yang mantu atau cari Pasangan hidup itu Kalau masalah itu ada yang namanya Tiga B Bibit Bibit Bobot Bebet 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 tuh apa sih Misalnya Ada orang Makassar Bilang bebet Itu jadinya bebek Bibit berarti apa Keturunannya kan Keluarganya kayak apa Bobot Berat badannya besar Atau enggak Yang ngalau Keluarganya keluarga Mungkin apa Kedudukannya Statusnya dia Seperti apa kira-kira Kalau dia adalah Punya status sosial yang bagus Wah ini Nilainya naik dikit Status sosialnya rendah Minus point Kira-kira gitu Bebet tuh apa Pendidikannya Kalau gak salah Kalau saya PhD Permanent Head Damage Saya sekarang S4 Sudah bukan S3 lagi Sudah S4 Sekolah sangat sedikit sekali Ya Buat pendidikan ya Make sense ya Jadi status sosial Status keluarga Dan Status pendidikan Jadi kalau Saya ini Anaknya orang Status sosial Bibitnya bagus Ya Tapi Bobotnya Ceking Pendidikan SD aja gak lulus Wah itu Dua minus point itu Ya kan Dibandingkan dengan yang lain Kok tampang gak ada ya Itu masuk dimana Nah Bibit Sebenarnya bagi orang Yahudi Bibit itu penting Ya Jadi mereka itu selalu Makanya dalam orang-orang Yahudi itu Mereka selalu mengatakan gini Si Henki Son of Siapa Ya Henki bin Apa gitu Oke Anaknya siapa Jadi mereka mau tahu Ini anaknya siapa Ini keluarganya siapa Indonesia bukan cuma orang Jawa Di Indonesia juga banyak Banyak keluarga kan yang pakai marga Kayak gitu Batak Menado Itu semua kan ada Kita bisa tahu Ini siapa Ini anak Jawa Berarti kita ini masih ada hubungan Orang Tenghoa juga kayak gitu Pengen tahu Ini anaknya siapa Ya Kalau marganya masih sama Ini jangk-jangkir masih keluarga Kecuali kalau misalnya Dia itu Litan Terus apalagi yang Sudah saking banyaknya Itu sebabnya Sudara Orang Yahudi Atau itu sebabnya Matius Waktu dia mulai Memperkenalkan Yesus Tidak terlalu mengagetkan Dia memulai dengan Di Dramatis Pasal 1 Ayat 1-17 Sil silah Dia mau menunjukkan Yesus itu Dari bibit yang bagus Dan dia mulainya dengan siapa Coba lihat disitu Sudara Ayat 1 Inilah sil silah Yesus Kristus Atau Yesus The Messiah Ya Yesus Sang Mesias Dia itu siapa Dia itu adalah Anak Daud Dia itu adalah Anak Abraham Ini dua tokoh yang paling besar Di dalam seluruh sejarah Orang Yahudi Anak Daud Anak Abraham Sudara tau Antara Daud dan Abraham Itu kan silsilanya cukup jauh Silisinya jauh kan Kita masih ingat Sejarah cerita sekolah minggu itu kan Nah Abraham bukan yang paling pertama Kenapa disini Yesus tidak diperkenalkan Sebagai anak Daud Anak Abraham Anak Adam Daud tidak memperlukan itu Karena orang Yahudi Bapak orang Yahudi siapa Bukan Adam Bapak orang Yahudi adalah Abraham Jadi dia mau memperlihatkan Inilah Yesus Ini seratus persen Yahudi Dia itu adalah keturunan Abraham Dan bukan hanya dia keturunan Abraham Dia keturunan Abraham Semua keturunan Abraham Semua orang Yahudi keturunan Abraham Tapi tidak semua orang Yahudi Keturunan Daud Sudah mulai ikuti sekarang Mulai bisa menyelami Pemikirannya Matius disitu Dan kemudian dia mengikuti Silsilanya disitu Dan kemudian Kalau saudara memperhatikan Saudara Ayat yang ke-17 Kita lompat Saya tidak akan bikin saudara tidur Dengan baca Ayat 1 sampai ayat 17 Tapi Ini kalau dikotbahkan Menarik sekali Saudara lihat Ayat yang ke-17 Jadi Matius Salah-salah ayat 17 Jadi seluruhnya Ada 14 keturunan Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud Sampai ke pembuangan ke Babel Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel Sampai Kristus Saudara lihat Bisa-bisa-bisa Bisa rasanya Ada pola Ada satu pattern yang muncul disini 14 keturunan Jangan pusing ininya ya Keturunannya Tapi lihat disini Yang Matius ambil sebagai milestone Sebagai tongkak sejarah Untuk menunjukkan pentingnya Yesus 14 keturunan dari Abraham sampai Daud Daud itu siapa? Daud membawa kemegahan kepada Orang Israel Gitu kan? Daud itu adalah bisa dikatakan Bapak Kerajaan Israel Walaupun pada jalan Salomo Yang dia paling megah Tapi Daud Itu pada dasarnya adalah Bisa dikatakan pendiri dari Israel Oke? Itu sebabnya bendera Israel Sampai sekarang Itu bukan bintang Salomo Bukan bintang tujuh Bukan bintang Ejora Bintangnya Israel apa? Bendera Israel namanya apa? The Star of David Ya? Bintang disitu itu namanya Bintangnya Daud Bagi orang Israel Saudara Daud itu adalah Tokoh di dalam kerajaan Israel Dia membawa kemegahan Dari Abraham sampai kepada Daud Itu ada 14 keturunan Dari Daud sampai penguangan ke Babel Apa yang terjadi pada penguangan ke Babel? Israel hancur Israel habis Israel punah Israel dijajah Dalam masmur Dikatakan Waktu orang Babel mengatakan Mari nyanyikan kami lagu-lagu dari negaramu Mereka mengatakan Bagaimana kita bisa menyanyikan lagu negara kami Ketika kami berada di tanah pembuangan Semua harpa Semua kecapai kami itu sudah digantung Dan kami sini merindukan Untuk bisa pulang kembali ke Negara kami Bayangkan orang Sabri Daniel Saudara Posisinya tinggi Di kerajaan Babel pada waktu itu Tetapi dikatakan di rumahnya Dia punya Apa namanya Jendela Yang kalau dia berdoa Saudara Terbuka Menghadap ke arah Yerusalem Bagi orang Yahudi Tidak ada kewajiban Bahwa kalau mereka sebayang Harus menghadapi Yerusalem Tetapi itu Cara Daniel Untuk mengatakan Walaupun saya sekarang Hidup dengan nyaman Hidup dengan enak Di negara orang lain Hatiku Masih berada di Yerusalem Bisa memayangkan itu Tidak mudah Sudara Nehemiah Dia sukses Tapi pikirannya Hatinya Sudara itu masih di Yerusalem Orang Yahudi Sudara pada waktu itu Mereka berharap Mereka bisa kembali Ke Yerusalem Mereka bisa pulang Ke Yerusalem Dikatakan 14 keturunan Dari Daud Sampai dengan Babel Dan kemudian apa Sudara lihat yang terakhir 14 keturunan Dari pembuangan Ke Babel Sampai Kristus Sudara lihat Siklusnya disitu Daud Kita hancur Babel Dan dari sini Tiba kepada Kristus Dimana kita akan Dibawa Kembali Dibawa kepada kejayaan Nah disitu diperlihatkan Sudara Dan kemudian Sudara melihat cerita Mengenai kelahiran Yesus Apa yang terjadi Dalam Matius Waktu bicara Mengenai Yesus lahir Bukan bicara Mengenai Lukas Apa yang terjadi Waktu Lukas Waktu Begini Saya tanya Cara gini Bagaimana kita tahu Bahwa Yesus itu lahir Dalam keadaan miskin sekali Siapa yang cerita Sama kita Siapa yang beritahu Kepala kita Bahwa Yesus itu lahir Tidak ada tempat Bagi dia Di penginapan Dia lahir itu Dalam keadaan binatang Siapa yang cerita Sama kita Siapa Bukan kembala Dalam Injil Siapa yang Injil mana Injil mana yang menceritakan itu Injil Lukas Lukas yang menceritakan Berarti Yohannes dia gak pusing Mengenai peristiwanya Yohannes itu lebih Kayak mengkotbah Dia gak suka cerita Jadi kalau Lukas cerita Matius cerita Injil Lohannes mengatakan The moral of the story Teologianya Makanya Yohannes satu-satunya Memulai Pembicaraan mengenai Kelahiran Yesus Itu dengan cara yang Rumit sekali Pada mulanya Adalah Firman Firman itu Denger aja udah pusing Lukas ini masih cerita Oh di kandang Di apa semua Ada malaikat datang Matius gak pusing Kalau suruh Lihat Matius Apa yang terjadi Dengan kelahiran Yesus Dia bicara Mengenai datangnya Orang Majus Yang membuat Yerusalem menjadi Yang membuat Yerusalem menjadi Hembok Karena kenapa Mereka datang ke Istana Raja Ya kan Anak Raja Jelas Dicarinya dimana Di Istana Raja Dan kemudian Apa yang terjadi Dengan orang Majus itu Kalau suruh melihat Di dalam Matius Pasal 2 Pada akhir cerita Disitu Suruh waktu orang Majus Bertemu dengan Yesus Apa yang terjadi Mereka Menyembah Yesus Mereka menerima Bahwa Yesus itu adalah Anak Raja Karena Yesus adalah Anak Raja Makanya waktu mereka datang Mereka carinya dimana Mereka gak cari di kandang Bahkan di dalam Matius Karena tidak pernah Dikatakan bahwa Yesus Tinggal di kandang Suruh coba Buka Matius Coba lihat Matius Tidak pernah sekalipun Yesus ditaruh Di dalam kandang Waktu Waktu Di dalam Matius Karena waktu orang Majus Datang Yesus dimana Di dalam rumah Hanya Lukas Yang mengatakan Yesus di kandang Matius mengatakan Janganlah Ya anak Raja Di dalam kandang Matius mengatakan Orang Majus Waktu datang Dia mengikuti bintang Dan apa yang terjadi Bukan bintang itu Menghilang begitu saja Waktu mereka datang Mereka pikir Oh sekarang kita Sudah hampir sampai Ke Yerusalem Make sense Sudah ngerti Sudah tahu jalan GPS nya dikasih mati Dia pikir Oh sudah dapat Masuk akal kan Anak Raja kan Anak Raja carinya dimana Di istana Gak perlu lagi Ikuti GPS nya Saya sudah tahu jalan Ternyata meleset Dia bingung Setelah itu Baru kemudian yang dikatakan Mereka lihat kembali bintang itu Dan hati mereka sentang Ya sorry ya tadi GPS nya dimatikan Sekarang ikuti lagi Ternyata di bawah apa Ke rumah tempat Dimana anak itu tinggal Mereka memberikan Persembahan Mas kemenyanan Mur Persembahan Dan kemudian Mereka menyembah Sudah Ngetius Menyajikan Yesus Sudah lihat Sudah lihat reaksi Herodas Sesudah itu Apa yang terjadi Dia membunuh Bayi-bayi Karena kenapa Dia melihat Yesus Sebagai saingan Kalau Yesus ini adalah Raja Dan dia bertumbuh besar Lagi mana dengan saya Cukup laksin Pada waktu itu Sudah dimana Raja Demi supaya tidak ada saingannya Maka Bayi itu dibunuh Orang yang nanti Punya potensi Untuk menantang dia Itu disingkirkan Kejam sekali Ya Kejam sekali Dan itu dilakukan oleh Herodas Sudah lihat Matius bolak-balik Berbicara mengenai kerajaan Dan Yesus Sudah kembali Kepada pembahasan kita tadi Yesus berbicara Mengenai kerajaan Yesus disini Kalau dia Sudah melihat Di dalam pembacaan kita tadi Dalam Matius Dalam Matius Pasal 10 Disini Yesus Menunjukkan Kuasanya Otoritasnya Sebagai seorang Raja Sudah lihat Dia disini Mengutus Para rasul Para murid Dia mengutus oleh Yesus Dan mengatakan Kamu tidak keluar Kejalan bangsa Ini loh wilayah Kedaulatan kita Ini wilayah Batas-batas Teritorial kita Jangan keluar negeri Yang sekarang Saya mau kamu Perlihatkan Yang sekarang Saya mau kamu Tunjukkan adalah There's a new sheriff In town Kira-kira kayak gitu Ini ada raja yang baru Ya Dan saya mau Supaya wargaku Rakyatku Itu bisa mengerti Apa manfaat Yang mereka bisa rasakan Apa faedah Yang mereka bisa nikmati Apa keuntungan Yang mereka bisa dapat Karena saya menjadi raja disini Makanya yang diberitakan Di dalam mati sosial 10 ayat 5 sampai 15 Itu bukan untuk orang luar Ini adalah untuk Di dalam Ini loh Kalau you menjadi anggota Dari country club ini Kalau you menjadi anggota Dari community ini Ini benefitnya Ya Ini exclusive benefit And for members only Kalau ini bisa dikatakan For citizen only Lihat disitu Dikatakan Pergilah beritakan Kerajaan sungai Seberdekan Sebukanlah orang sakit Bangkitkanlah orang mati Tahirkanlah orang kusta Oh si ruah setan-setan Bangsa lain Tidak peduli Dengan soal kusta Bagi mereka Kusta itu adalah penyakit Bagi orang Israel Kusta itu adalah Kutukan dari Allah Makanya istilah Dipakai disini Bukan sembuhkan Orang kusta Bukan medically Tapi secara religious Secara agama Ditahirkan Dimurnikan Orang kusta Tidak boleh masuk Dalam gereja Waktu ditahirkan Setelah mereka ditahirkan Mereka sudah Dikap suci Sudah Dikap bersih Mereka boleh Diterima kembali Di dalam komunitas Orang percaya Bagi orang yang bukan Yahudi Ini gak ada urusannya Gak ada sanggut taunya Gak nyambung Bagi mereka kusta itu penyakit Diobati Itu sembuh Bagi orang Yahudi Soalnya bukan cuma sembuh Tapi sembuh itu Kemudian dibawa kepada Imam Dan Imam kemudian Memeriksa dan mengatakan Kamu sudah tahir Sudah pure Sudah murni Lalu mereka melakukan upacara agama Lalu orang itu bisa kembali ke Tempat imadah Diterima kembali Di dalam masyarakat orang percaya Janganlah kamu membawa Masa keperang Atau tembakan Atau ikan pinggangu Jangan membawa bekal Bukan berarti para murid itu Tidak usah pusing Murid itu tidak usah makan Tapi Yang Tuhan Yesus Mengtunjukkan Kalau kamu melayani Di antara umatku Kamu melayani Orang-orang Warga Kerajaanku Maka sebagai orang yang bekerja Engkau wajib Dan engkau layak Untuk mendapatkan Makanan Oke Itu yang dikatakan disitu Sebab seorang bekerja Layak untuk mendapatkan Upahnya Yesus disini Kalau sudah lihat Dia mengutus Murid-muridnya keluar Dengan kuasa Dia sebagai seorang raja Pergi dan mengatakan Kepada orang-orang ini Beritahukan kepada rakyatku Waktu mereka hidup Di dalam kerajaanku Mereka akan menikmati Manfaatnya Dan sudah lihat Beritanya disitu Ayat yang ketujuh Pergilah Beritakanlah Kerajaan surga Sudah Dekat Dia tidak mengatakan Pergilah Beritakanlah Bahwa mereka itu Harus meninggalkan Dosa mereka Dan seterusnya Pergilah Beritakanlah Bahwa Yesus Juru Selamat Sudah datang Tidak Pergilah Beritakanlah Kerajaan surga Sudah Dekat Istilah ini Sudah kerajaan surga Kalau Setelah melihat Di dalam Matthew Hanya Matthew Yang mempergunakan Istilah The Kingdom of Heaven Kerajaan surga Istilah yang lain Dan hanya ini Yang paling banyak Dipakai Di dalam Matthew Istilah kerajaan surga Di Injil lain Sudah itu Mereka mempergunakan Istilah Kerajaan Allah Hanya Matthew Yang mempergunakan Istilah kerajaan surga Karena kenapa Sudah Bagi orang Yahudi Nama Allah itu Tidak boleh sembarang disebut Nama Allah Tidak boleh sembarang disebut Jadi untuk menunjukkan Penghormatan Bagi orang Yahudi Ya Surga itu adalah Tempat kediaman Allah Jadi kalau dikatakan Ya atau dalam Bahasa Inggris Kita katakan Kita kadang-kadang Punya istilah gini The man upstairs The old man Ya Kita udah ngerti Itu Itu merujuk kepada siapa Merujuk kepada Tuhan Ya kan Tanpa betul-betul Nyebut Tuhan Bagi orang Yahudi Empat huruf Suci itu Ya tetragrammaton YHWH Yang kita bilang Yahweh Itu mereka gak pernah Betul-betul menyebutnya Orang Yahudi Begitu tiba Di dalam bagian Alkitab Waktu mereka membaca Kitab Suci Lalu ketemu Empat huruf Yahweh atau Yehovah Mereka akan berhenti Sudah Dan mereka tidak akan Menyebut dengan Yahweh Kita bahkan gak tahu Itu betul-betul dibaca Yahweh atau bukan Karena saking mereka Anggap itu suci Begitu tiba bagian itu Mereka akan ganti Dengan Adonai Adonai itu artinya Tuhan Ya Lord Jadi begitu tiba Misalnya Seperti dalam Dalam bilangan misalnya Ya pengakuan iman Orang Yahudi Disitu dikatakan Dengarlah Hay orang Israel Tuhan itu Allahmu Oke Di dalam bahasa Yahudi Dalam bahasa Ibraninya Suara itu adalah Yahweh Elobekah Yahweh Tapi bagi orang Yahudi Mereka gak akan Pernah membaca itu Sebagai Yahweh Begitu tiba pada bagian itu Mereka akan mengatakan Dengarlah orang Israel Adonai itu Allahmu Surah ngerti maksudnya Ya Ya Matius Tidak akan pernah Menyebut kerajaan Allah Itu kata Allah Tidak boleh keluar Dengan gampang Makanya dia ganti Menjadi Kerajaan Surga Dan Injil lain Tidak pusing Melaik kerajaan Hanya Matius Yang sangat Konsen Melaik kerajaan Karena disini Dia mau menunjukkan Mari Masuk dalam kerajaanku Mari Bergabung dalam kerajaanku Dan inilah Manfaat-manfaat Yang kamu akan terima Di tempat yang lain Surah Yohanes berbicara Mela lahir baru Matius tidak pernah Bicara mela lahir baru Bagi orang Yahudi Tidak ada istilah Lahir baru Makanya Nicodemus itu Datang kepada Yesus Dan kemudian Dia bertanya Lahir baru itu apa sih Saya sudah tua Kayak begini Masa mesti lahir kembali Dalam konsep mereka itu Tidak bisa Tidak nyambung Karena kenapa Itu bukan konsep Teologi orang Yahudi Konsep orang Yahudi Adalah saya sekarang Di luar kerajaan Allah Saya di luar Saya bukan bagian Daripada lingkup kerajaan Allah Dan sekarang Yesus datang Dan Yesus Mau menjangkau Yesus mau menarik Bahkan disini Sudara Yang kita baca Ini bukan Pesan untuk melakukan misi Yang dilakukan oleh Yesus disini Dalam hati suasana 10 Itu adalah untuk Menunjukkan Apa yang akan terjadi Kepada orang-orang percaya Apa yang akan terjadi Kepada orang-orang Yang mengikuti Tuhan Apa yang akan terjadi Kepada rakyat Kepada umat Kepada warga Yang ada di dalam kerajaan Allah Makanya Dia katakan Jangan keluar Ini bukan orang-orang luar Ini manfaat Manfaat seperti ini Kalau saya bisa pakai Islam ini Eksklusif Kalau you sudah mencapai Poin tertentu MLM You mencapai Poin tertentu Ya you dapat Kayak begini Liburan kemana Gitu Ya bisa Apa gitu Ya kan Naik pesawat terbang Misalnya Kalau you punya Frequent flyer Punya poin tertentu Atau Mendapat status tertentu Maka Ini yang boleh didapat Kan gitu Ya kan Atau Di tempat cuci mobil saya Pokoknya kalau berapa 10 kali cuci mobil 1 kali gratis Nah ini bukan untuk semua orang Ini untuk orang yang sudah cuci 10 kali Kira-kira kayak gitu Ada manfaatnya Nah ini yang terjadi Kepada Di dalam bagian ini Kerajaan surga sudah dekat Istilah dekat Sudah dalam bahasa Indonesia Ini barangkali gak terlalu jelas ya Bahasa Inggris Kalau saudara melihat Terjemahannya itu Lebih mengatakan The kingdom of heaven Is at hand Disitu menunjukkan Bahwa kerajaan surga Ini sudah datang Sudah ada di tengah-tengah kita Tapi belum penuh Belum seluruhnya Ada disini Kita tidak akan Mendapatkan manfaat Daripada kerajaan itu Secara penuh Karena kerajaan surga Itu belum Utuh Gatang ke dalam dunia Dan ini yang saya ingin Aja kita pikirkan Pagi ini Kita sebagai orang Kristen Sudara Waktu kita berbicara Mengenai surga Waktu kita berbicara Mengenai Percaya kepada Yesus Sudara Kita terlalu sering Hanya memikirkan Masa depan Kita kadang-kadang Lupa Sudara Bahwa Hubungan kita dengan Yesus Itu bukan hanya Soal Atau sekedar Mengenai nanti Masuk surga Atau tidak Kita kadang-kadang Lupa Bahwa sebagai seorang Kristen Kita hidup di bawah Pemerintahan alam Bukan nanti Waktu kita di surga Tapi termasuk sekarang Saat ini Waktu kita mengatakan Saya percaya Bara Tuhan Yesus Pada waktu itu Saya menjadi warga Kerajaan surga Tetapi Manfaat Daripada Hidup sebagai warga Itu belum Penuh Saya rasakan Dalam Efesus Dikatakan bahwa Roh kudus diberikan Kepada kita Itu sebagai Istilah yang saya pakai sekarang Istilah yang diberikan Sebagai down payment Sebagai jaminan Itu dalam Efesus Pasal 1 Roh kudus diberikan Kepada kita Sebagai satu jaminan Supaya kita itu Bisa tahu Nanti kita dapatnya apa Kayak orang Mau beli cincin Misalnya Ya kan Mau beli Cincin Setahu saya Kalau beli cincin Orang mau kawin Kayaknya bukan Bayar full langsung kan Tapi Kasih jaminan dulu kan Harga cincinnya Berapa ribu dolar Sekarang saya kasih jaminan dulu Sekian Itu menunjukkan apa Saya serius Saya mampu untuk bayar Ya kan Anak saya baru-baru kecelakaan Mobil total loss Puji Tuhan Dia gak ada apa-apa Dan salah satu hal yang dilakukan oleh asuransi kami Dan juga asuransi dari yang Pihak yang salah itu Adalah mereka mengatakan Most likely kita akan Keputusannya most likely Unfavorable to you Kita tanya Ini Kita Kita We are not going to take less than 100% Not at fault Don't even think Untuk bilang Katakan Oh ya Klien saya 60% salah You 40% salah No Kita gak akan terima itu Kita akan terima 100% exonerated Bebas Ya Dia mengatakan Tapi dia bilang Kemungkinan keputusannya akan favorable ke kalian Dan bagaimana kita tahu Sudara Anak saya untuk ngomong saya Tanya Dad how do you know Dia bilang Terus Anak saya bilang Iya tapi mereka udah kirim cek Mereka udah Mereka mengatakan Kalau kita bisa menerima Kayak begini punya Pending Final decision Final adjudication Kita akan kirimkan cek Ya Dan ceknya itu Kira-kira 70% 70% Daripada nilai mobil itu Which is very good already Ya Jadi dikirimkan ceknya Sudara Belum terima Sampai sekarang Kita belum terima 100% Ya Kita juga belum terima Keputusannya sampai gimana Tetapi Sudah Uangnya sudah 70% Diberikan pada kita Dan kita tahu Dan dia suruh beritahu Sisanya sekian Is going to come Waktu kita udah tangan-tangan Terima keputusannya Sisanya itu akan dikirimkan 70% nya ini Kalau saya bisa katakan Ini down payment nya Untuk mengatakan Kita sungguh-sungguh Kita gak main-main Ya Dan kamu bisa yakin You bebas sama sekali Saya tanya asuransi kan Ada masuk poin gak Dia bilang So far we don't see anything Kita cuma lihat Mobil ini sekarang Diregister sebagai Total loss and salvage Ya Totalnya salvage Tapi Gak ada apa-apanya Nah sudara Roh kudus diberikan pada kita Itu bukan untuk Menolong kita Hidup dalam dunia Dan membuat kita Menyaman di dalam dunia Bukan Roh kudus diberikan pada kita Sudara itu untuk Memberikan kita orientasi Untuk memberikan kita bimbingan Untuk nanti Kalau kita di surga itu Kayak apa Karena kita kan Gak pernah masuk surga Saya gak tau Di antara sudara Ada yang sudah pernah ke surga Saya belum pernah Sudara Segala sesuatu Yang saya tahu tentang surga Itu saya tahu dari Hubungan saya dengan Tuhan Dan melalui roh kudus Mengatakan Henki kalau kamu di surga Itu begini 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 So Bisa kita katakan Roh kudus itu datang Dan menjadi profesor Di dalam kelas Kalau di BCC Berangkali Dia itu profesor Dalam kelas Heaven 101 Atau orientation to heaven Kira-kira kayak gitu Orientasi di surga Jadi supaya kita tahu Kalau di surga itu seperti apa Roh kudus bekerja Dan kemudian Roh kudus punya fungsi kedua Dia memperbaharui kita Supaya Sesuai Yang katakan Dalam satu korintus Tubuh kita yang tidak layak Masuk surga ini Makin lama Makin dipereskan Makin lama Makin dipersiapkan Untuk Masuk surga Seperti anak-anak kita Saya tidak tahu Anak saudara gimana Mungkin lahir di sini Begitu lahir Sudah tahu bahasa Inggris Anak saya begitu lahir Yang dia tahu Bahasa Mandarin Bahasa Indonesia Ancur waktu itu Apalagi bahasa Inggris Nah waktu kita Pindah ke Singapur Sudara mau ke Singapur Yang kita lakukan adalah Saya belikan anak saya Kartu Mainan Yang ada Vocabulary Untuk bahasa Inggris punya Flash cards Jadi kita main disitu Main Main kartu Sudara bagi Dan untuk saling nyebut Bahasa Inggris ini apa Untuk mempersiapkan dia Sampai ke Singapura Sudara kita masuk ke sekolah Kepala sekolahnya baik Dan dia langsung Menentukan Ada dua anak Kalau gak salah Yang wajib Tiap kali keluar main Pokoknya wajib Penampingnya anak saya Jangan sampai anak saya Yang gak bisa bahasa Inggris Itu gak ada yang temani dia Karena gak ada yang ngerti Dia ngomong apa Dan orang ngomong Gak ada yang ngerti Anak tuh ajaib ya Kok tau-tau pulang Gak lama kemudian Ada cacisus bahasa Inggris Kita yang udah setengah mati Les kok Kayaknya gak jadi-jadi Dari dulu Iya kan Saya dari dulu Banyak les Lesnya bolak-balak Les bahasa Inggris Dan saya pikir Barangkali les bahasa Inggris Itu yang somehow Karena di Indonesia Yang gak bisa dipakai Itu Sampai ke Amerika Baru kepakai gitu Baru bisa Roh kudus seperti itu Dia itu guru les kita Membantu kita itu Mempersiapkan Membantu kita Membersihkan diri kita Supaya kita bisa hidup Nah itu Kerajaan surga Waktu penuh Tetapi Tuhan itu Tidak mengatakan Kamu baru merasakan Manfaatnya Dalam hubungan dengan saya Sebagai jurus Selamatmu Nanti selagi surga Tidak Dia katakan Kerajaan surga itu Sudah datang Nah kalau saya kaitkan Dengan kematian Dan kebangkitan Tuhan Ini merupakan hal yang penting Karena kenapa Kematian dan kebangkitan Tuhan Tuhan pada dasarnya Itu membawa Kerajaan surga Yang di masa depan Itu dibawa Ke zaman sekarang Saya berikan satu contoh Sudah masih ingat cerita Tentang Lazarus Meninggal kan Ya Lazarus mati Sebenarnya Yesus datang Dan Yesus berbicara Kepada Maria dan Marta kan Dan kemudian Maria mengatakan Yesus coba Kalau kamu disini Saudaraku Tidak akan mati Apa kata Yesus Kepada Maria Jangan takut Saudaramu Akan Bangkit Lalu Maria mengatakan Oh iya Tahu Gak usah diomongin Juga tahu Semua orang Yahudi Juga percaya Kepada kebangkitan Lalu Maria mengatakan Iya Dia akan bangkit Pada sehari Pada hari kebangkitan Orang mati Masa depan Oke Dan tidak salah Dia punya harapan Kayak gitu Ya Mereka punya harapan Kayak gitu Bahwa dia akan Dibangkitkan Pada hari kebangkitan Orang mati Nanti Tapi kemudian Yesus mengatakan Tidak Bukan itu Kedatangan Yesus Saudara Membawa apa yang Nanti akan terjadi Sekarang Ini sudah mulai Dingenapi Sekarang Sudah mulai Dicicipi Yesus Waktu dia bangkit Saudara Dia bangkit Sebagai dikatakan Yang pertama Di antara Orang-orang yang Akan dibangkitkan Saudara lihat istilah itu The first fruit Yang pertama Jadi seperti pohon Kayak sekarang kita masuk Musim Musim Semih kan Masuk spring Sudah summer malah Kalau disini kita Ya kan Spring Lalu buah itu mulai muncul Nah ini buah yang pertama muncul Atau bunga yang pertama muncul Kita tahu Spring is coming Ya kan Sudah mulai ada harapan Ya waktu saya ke Michigan beberapa waktu yang lalu Saudara itu bulan Februari Yang saya lihat itu Pokoknya abu-abu semuanya Salt Lake City Itu Semuanya kelihatan abu-abu Ya Salju tebal Mendung terus Salju turun Es di bawah Wah rasanya enak Tapi kemudian di kejauhan Saudara itu kelihatan Rumput mulai tumbuh Ya Bulan-bulan Maret Bulan April gitu Mulai kelihatan rumput Waduh hijau Luar biasa Coba kecil heran ya Kita bisa berhenti Duduk disitu Berdiri disitu Lihatin Kayak orang gak pernah lihat rumput Sepikir rumput itu apa menariknya sih Tapi Di tengah-tengah salju yang begitu banyak Saudara tau-tau ada rumput yang muncul Ada beberapa helai daun yang warna hijau Foto-foto Senang sekali Karena kalian tahu Ini nanti akan berubah Ini gak akan salju semua Ini akan hijau semua Tuhan Yesus datang Saudara dan dia mengatakan Kedatanganku itu adalah untuk membawa apa yang Nanti kamu akan terima secara penuh Sekarang Kamu akan mulai menikmatinya Dengan kata lain Bagi saudara dan saya Orang Kristen itu bukan hanya hidup Lalu mengandalkan Tuhan Hanya untuk hal-hal yang rohani Untuk hal-hal yang berhubungan dengan surga Untuk hal-hal yang berhubungan dengan Katakanlah sesuatu yang abstrak Bukan Tuhan Yesus itu concern Dan memperhatikan Bagaimana hari ini saya makan atau tidak Tuhan Yesus itu memperhatikan Kesehatan saya hari ini bagaimana Pikiran saya hari ini kayak apa Cukup uang apa enggak Yesus memperhatikan Itu Sering kali kita menjadi orang Kristen Saudara kita melupakan itu Kita pikir bahwa Yesus itu cuma peduli Soal kita nanti di surga Upahmu besar di surga Jadi menderita sekarang gak apa-apa Saudara Alkitab gak pernah mengajarkan seperti itu Saudara lihat yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi Saudara waktu dia mengatakan kepada murid-muridnya Jangan bawa emas, bawa perak atau tembaga Bukan supaya mereka hidupnya sebagai orang miskin Bukan supaya mereka hidupnya menderita Tetapi supaya Masyarakat Umat percaya Komunitas Warga milik Warga kerajaan surga Itu saling memperhatikan Saling memperhatikan Bagaimana mungkin Saudara di dalam keluarga Kristen Di dalam masyarakat Kristen Dalam gereja Ada orang yang kaya raya Sementara ada orang yang makan satu kali Sehari saja gak bisa Itu gak benar Itu gak beres Bagaimana mungkin Saudara di dalam gereja Ada orang yang sukses luar biasa Dan punya uang yang dia gak tahu mau diapakan lagi Sementara ada saudaranya disitu yang Uang satu penny jatuh Bagi dia dia bisa dapat satu penny itu Kayanya luar biasa Bagaimana mungkin bisa ada kesenjangan Seperti itu Saudara dimana kita di pesta pora Sementara saudara kita Saudara itu mengumpulkan makanan untuk Dia hari itu makan untuk satu kali Ini yang dikatakan di dalam bagian ini Saudara kita sebagai komunitas Orang percaya Kita sebagai warga gereja Kita perlu saling memperhatikan Satu dengan lain Itu sebabnya di dalam gereja Tidak boleh ada orang yang hanya Bergumul dengan dirinya sendiri Tidak boleh Tidak boleh ada orang yang menangis sendiri Tidak boleh Di dalam warga gereja Di dalam komunitas gereja Ketika seorang saudara kita menangis Kita semua ikut menangis Kita semua ikut merasakan Ketika seorang saudara kelaparan Kita semua ikut merasakan kelaparan Waktu seorang susah Kita semua merasakan kesusahan itu Itu warga kerajaan Allah Setelah lihat disitu ya Apabila kamu masuk ke sebuah kota Desa carilah disitu Seorang yang layak Dan tinggallah padanya Sampai kamu berangkat Kita diminta untuk saling memperhatikan Kita diminta untuk saling melayani Kita diminta untuk saling mendukung Di tata gereja Gereja saya Waktu saya masih di Indonesia Tata gereja kami By loss-nya itu ada Kalimat kami Waktu bicara menangis pendeta Kita mau hamba Tuhan kita Itu semuanya full time di gereja Dalam sistem gereja kami Saya tidak katakan kalau dia Bivocational atau ada kerjaan itu sama Tidak ya Jangan salah faham itu Tapi di gereja kami Kami minta mereka yang melayani Semuanya itu full time Dan Sebagai bagian daripada Perjanjian kami Dengan hamba Tuhan yang masuk Kita mengatakan begini Kira-kira kalimatnya bunyi yang gini Panggilan seorang hamba Tuhan itu Adalah panggilan penuh waktu Dan pelayanan seorang hamba Tuhan itu Pelayanan penuh waktu Karena itu adalah Kewajiban jemaat Untuk menyediakan Apa yang dibutuhkan Agar si hamba Tuhan itu Tidak perlu khawatir lagi Menaik kehidupannya Dan dia bisa berkonsentrasi Kepada pelayanan Soalnya lihat ini Kita mau Orang yang melayani kita Itu memperhatikan Dia tidak perlu pusing Kita tidak mau Karena kita ada gereja Kota besar Gerejanya besar Jemaat datang pakai mobil Ada gereja di kota kecil Di mana jemaat itu jalan kaki semua Naik motor saja itu Sudah luar biasa Kita tidak mau semua hamba Tuhan kita itu Lalu mengatakan Saya tidak mau di tempat yang kecil Semua tempat yang besar Lalu alasannya Demi untuk pendidikan anak saya Kita tidak mau Yang begitu punya Jadi dimanapun hamba Tuhan itu Tempatkan Kita selalu minta Jemaat itu Untuk menjamin kehidupannya Oke Sudah lihat Untuk menjamin kehidupannya Supaya tidak Dia bisa konsentrasi kepada pelayanan Jangan sampai dia harus mikir lagi Kalau hari ini Saya khotbah disini Di gereja saya sendiri Kalau saya pulang Saya makan apa Anak saya gimana Sekolah anak saya bagaimana Warga gereja Kita adalah warga Kerajaan sudah Tuhan itu memperhatikan kita Bukan hanya nanti Tuhan care Hari ini sudah makan atau tidak Tuhan care Pergumulan masalah yang ada Di dalam hati kita Tuhan peduli Tuhan tidak mau Lihat kita nangis Selalu mengatakan Tuhan tidak apa-apa ya nak Nanti kamu di surga Juga semua beres kok Tuhan tidak pernah Menganggap itu Itu sebabnya Dia mengutuslah kudus Datang ke dalam dunia Untuk berjalan bersama Dengan kita Untuk menjadi penghibur Bagi kita Itu sebabnya Dia mengumpulkan kita Dan dia katakan disini Pergilah kepada Domba-domba yang hilang Jangan biarkan mereka hilang Bawa mereka kembali Kumpulkan mereka kembali Ini loh tempat Dimana Mereka harusnya Merasakan Saling tergantung Saling memperhatikan Satu dengan lain Karena saya mau Memperhatikan mereka Saya mau mengasihi mereka Saya mau memberikan Kepada mereka Sedikit cita rasa Untuk mencicipi Nanti disuka Kayak apa Kalau di dalam Dunia ini saja Sudara kita tidak bisa Memperhatikan satu dengan lain Kalau di dalam Dunia ini saja Sudara concern kita Waktu sebagai orang gereja Itu cuma bicara Bicara menaik uang Bicara menaik apa yang Keuntungan saya dapat Bagaimana kita bisa Di surga nanti Saya kok kadang-kadang Meragukan ya Kalau dalam gereja saja Kita tidak bisa kerjasama Sudara Gimana caranya kita di surga Nanti kalau rumah kita Sebelah-sebelahan Saya tidak tahu Di surga itu ada RT, RW Tapi Kalau di dalam gereja saja Saya tidak bisa Satu Tidak bisa duduk Sebelahan sama si A itu Nanti jangan-jangan Di surga Dia itu roommate saya Apa yang terjadi Orang bilang kan Hell itu kan Neraka itu kan Bukan soal Ada api apa enggak Surga itu Ini orang pacaran Heaven is when I am with you Mantap Surga itu waktu Saku Gimana Surga itu waktu Daku bersama dikau Kira-kira gitu Ya kan Masalahnya kan gitu Dan neraka itu waktu apa Waktunya dia Neraka Bayangkan Sudara kalau dalam gereja Kita tidak bisa saling Memperhatikan Kita gosip Kita bicara Yang benar Orang menangis Orang sedih Kita tidak pedulikan Bagaimana mungkin Kita bisa mengatakan Kau saudaraku Kau saudariku Enggak mungkin Sebenarnya Di surga kita minta Tolonglah Tuhan Minta di lokasi Saya di ujung sana Biar dia di ujung disitu Surga sih surga Tapi kalau tinggal Berdekatan kan Bukan surga lagi Bagaimana kita bisa Menikmati persekutuan Sebenarnya kalau Di dalam dunia ini Kita tidak bisa Menikmati persekutuan Dalam doa Bapak kami Tuhan Yesus Mengajar muridnya Berdoa Dan salah satu Unsur dalam doa Bapak kami Itu adalah Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Kuasa Tuhan Pemerintahan Tuhan Itu bukan hanya Terjadi di surga Itu nanti Tapi kerajaan surga itu Sudah datang Dibawa oleh Yesus Dan melalui Kelahiran kematian Kebangkitannya Kerajaan surga itu Kita mulai rasakan Kita mulai mencicipi Kita mulai merasakan Sekarang Keberadaan gereja Sudara Itu adalah Merupakan Satu wujud Yang sangat kecil Satu wujud Yang sangat sederhana Daripada Apa artinya Hidup di dalam Kerajaan surga Persekutuan kita Satu dengan yang lain Sikap kita Satu dengan yang lain Sudara Itu bukan hanya Baik Untuk menunggu kita Di surga Baru kita baik Tapi sekarang Sudara Kita perlu belajar Saling memperhatikan Belajar untuk Mengatakan Saya Memperhatikan engkau Bukan karena Engkau baik Bukan karena Saya mau sesuatu Tapi karena Tuhan Mau melalui saya Memperhatikan engkau Satu pelajaran Yang saya rasakan Sekali Sudara Dalam pelayanan saya Saya mungkin pernah Cerita ini ya Mungkin Saya rasa Saya pernah cerita ini Di sini Suatu hari Saya duduk Kira-kira Kayak di bangku Sebelah sana Akhirnya Itu dalam satu Seminar kepemimpinan Di Di Makassar Itu Mahasiswa teologi Di sekolah teologi Dan saya menjadi Pembicaranya Ya wajar Berbicara di depan Rektor sekolah teologi Di depan dosen-dosen Sekolah teologi Yang ngajar kepemimpinan Sekarang saya disuruh Bicara Mereka kepemimpinan Ya jelas Kalau kotba biasa Saya kemetar Hari itu Gak tahu dah Kaki Udah 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 kayak apa Perut Sudah gak tahu kayak apa Pokoknya Nervousnya itu Udah luar biasa Bahasa Inggris Mengatakan I have butterflies Hari itu Berangkat I have the whole shoe Di sini Dan Karena Hengki itu Orangnya rohani Kalau sudah belum tahu Hengki itu orangnya rohani Makanya Waktu saya berdoa disitu Saya berdoa rohani sekali Saya berdoanya Tuhan Terima kasih Jangan sempat melayani disini Sebenarnya hengki rohani Mereka tahu aja Gak percaya Saya berdoa gini Tuhan Saya ini gak layak Dan tolong saya Supaya Melalui saya Engkau memberkati mereka Bagus ya Rohani gak? Ayo Rohani gak? Emang Rohani gak doanya? Ayo Jangan cuma cengingesan disitu Iya apa enggak? Kalau enggak saya berhenti Iya apa enggak? Rohani gak? Bagus gak doanya? Bagus kan? Jadi karena aku Selalu berkatkan gitu Betul kan? Bagus kan? Umum kan doa kayak gitu kan? Tadi Pak Leon Itu berdoa kayak gitu gak? Supaya hengki jadi berkat gitu Saya harap itu Waktu saya doa kayak gitu Sudara Tuhan itu seperti Jawa Faham Makanan gini Hengki Hold on a minute Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir saya gak bisa Memberkati mereka secara langsung Who are you? Kok berani-beraninya minta Supaya kamu Menjadi satu orang berkat Saya bisa memberkati mereka secara langsung Saya gak perlu kamu So you better be careful Kira-kira Tuhan ngomong kayak gitu Kalau Tuhan bicara di jalanan Kira Dude you better be careful Ini bukan about you This is not about you This is about me So you better be Waktu udah semimbar Jangan banyak bicara Meneh diri kamu Dan waktu mereka puas Lalu jangan kepala menjadi besar Karena it is not about you You better point everybody to me Kira-kira ngomong kayak gitu Bisa kebayang? Tapi bagi saya yang paling Dan sampai sekarang Saya masih Masih kebayang episode ini Sudara Adalah waktu Tuhan Seperti ngomong sama saya Kamu pikir saya betul kamu Saya mau tutup dan selesai Makanya sejak saat itu Saya berusaha membuat Dan jangan salah paham ya Saya berusaha membuat diri saya Unexpendable Untuk Tuhan Karena saya menyadari satu hal I am expendable di hadapan Tuhan Tuhan gak membutuhkan saya Tuhan gak perlu saya Tuhan bisa memberkati gereja ini Sebenarnya jauh lebih besar Dan jauh lebih baik dari saya Kemungkinan Tuhan tidak memberkati Adalah karena saya Let's be clear Tuhan bisa memberkati Sudara secara langsung Dengan luar biasa Tuhan Saya katakan Tuhan Engkau banyak banget berkatmu Pada gereja ini Boleh gak saya ambil bagian dikit Ngerasain dikit Betapa enaknya Betapa nikmanya Menjadi seluruh berkat Tuhan katakan Ya udahlah Tak kasihani kamu Nih Saya mau memberkati mereka Tapi sekarang Saya kasihnya melalui kamu Bisa kebayang Kita semua pada dasarnya Cuma seperti itu Sudara Jangan kita merasa Besar kepala Karena pelayanan kita bagus Karena kita bisa Tuhan katakan Semua itu saya berikan Kepadamu Supaya engkau melakukan itu Kepada orang lain Kalau engkau melakukan Ya sudah Saya gak pakai kamu Semuanya sejak saat itu Betul-betul saya janji kepada Tuhan Tuhan Saya akan berusaha Sedapat mungkin Kalau bisa Tuhan jangan punya Direkt hubungan Kira-kira gitu Ya maksudnya gini I don't want to be expandable Saya mau Tuhan Waktu memberkati Kalau Tuhan masih mengizinkan Supaya melalui saya Supaya saya bisa Mencicipi sedikit Gitu Kemuliaan dari Tuhan Mencicipi sedikit Gitu Gimana rasanya Waktu Tuhan memberkati orang Dan Tuhan itu senangnya Luar biasa Dan sekarang melalui saya Saya bisa berdiri Dan mengatakan Nama saya Hengki Jok Saya seorang hamba Tuhan Saya berdiri disini Atas nama Tuhan Dan inilah Yang Tuhan mau kasih Bukan saya Tapi dari Tuhan Kita di dalam gereja Kita dipanggil Sebagai hamba Kita dipanggil Untuk pergi Untuk menyentuh orang Memberitahukan kepada orang Tuhan mencintai engkau Tuhan mengasihi engkau Kita dipanggil Untuk memperhatikan Orang yang menangis Orang yang susah Dan mengatakan Saya hamba Tuhan What can I do for you Bagaimana saya bisa Membawa engkau kepada Tuhan Kita dipanggil Supaya melalui Diri kita Orang itu bisa melihat Dan orang bisa merasakan Bahwa kerajaan surga Itu sudah datang Masih menunggu nanti Dimana air mata Tidak ada lagi Air mata akan dihapuskan Tidak ada lagi Kesusahan Tidak ada lagi Perlu Tiap bulan bayar bil Dan segala Aman Tapi waktu Di dalam dunia ini Waktu kita masih Mencucurkan air mata Waktu badan Masih bisa sakit Waktu kita masih Tiap bulan kerja Tapi tidak mampu Membayar tagihan kita Ada saudara kita Yang mengatakan Saya mengerti Apa yang kamu rasa Boleh gak Saya berdoa untuk kamu Apa yang saya bisa Bantu untuk kamu Bagaimana Dan apa yang saya bisa Lakukan Supaya engkau Bisa merasakan Bahwa Tuhan Mengasihi engkau Saudara dan saya Kita dipanggil Untuk melakukan itu Mari kita berdoa Bapak dalam surga Kami bersyukur Untuk kesempatan kami Boleh datang Dan beribadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton